Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara tidur biar tidak terganggu oleh syetan Dalam hal disebutkan Ar-Rubiyah Minallah Ternyata mimpi yang baik itu dari Allah SWT Dan mimpi yang buruk itu dari syetan Makanya Nabi mengajarkan kita sebelum tidur Kita berbudu Kemudian kita berdoa Harapannya Bismillah 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 Allah yang menghidupkan Dan Allah juga yang mematikan Bahkan dalam halis Nabi disebutkan Umpamanya kita sudah tidur Kemudian Mimpi yang buruk Bagaimana yang kita lakukan Kita bangun Baca ta'awul Allah SWT Bahkan Nabi mencetukkan untuk Melepih sedikit Tiga kali Tiga kali Dan kemudian bisa juga kita bermudu lagi Solat lagi Baca Quran Ya kan Nah ini insya Allah Akan dihindari dari Berjumpa dengan mimpi-mimpi yang Tidak baik Nah ada juga Kenapa kita mimpi tidak baik Karena posisi tidur juga Nabi menjelaskan Tidur yang paling baik itu Suma itu Dia adalah Sikikal Aiman Nah posisinya ini Kita ini Apa namanya Posisinya miring Miring ke kiri Dan menghadap Giblat Yang harapannya nanti Sikikal Aiman Sikikal Aiman ini Ini Kalau posisi saya berarti kanan Sikikal Aiman Sudah diistirahatkan nih Jantung kita Otak kiri kita Harapannya tadi Kalau orang bisa tadi Di antaranya Tidurnya Terjepit Maka Salurannya yang jadi Masa asingan Jadi mimpi yang buruk Termasuk juga Posisi tadi saat tidur Dan organ tubuh Ada yang terjepit Itu bisa juga mimpi yang buruk Jangan lupa Berlindung pada Allah Allah berlindungi Yang Tuhan terwajim Dan kita berdoa Mudah-mudahan mimpi kita Menjadi mimpi yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh